Intro Puncak dari kehidupan manusia ini tidak lebih tidak kurang Man qala la ilaha illallah da qalal jannah Itu puncak hidupnya Karena siapapun juga nanti pasti akan keluar dari alam ini Dan password untuk keluar itu La ilaha illallah Dan tidak bisa dihafal Tidak bisa dihafal Coba tengok failnya Allah Allah yang membuat engkau akan berkata La ilaha illallah Jadi untuk apa kita ngaji malam ini Supaya matinya Husnul khatibah Abdul Somad pun tidak begitu yakin Pede karena amalnya Tapi Abdul Somad insyaallah Karena jamaah mendoakan Semua husnul khatibah Jangan sekarang Wah ini mau cepat aja Kasih dulu agak-agak 2-3 tahun Kita masih ada program ke depan Sekarang banyak orang hebat Dia hajin Dengar pengajian Tapi gak punya basic Ceramah ini diambil Ceramah ini diambil Ceramah ini diambil Sama seperti buat bangunan Dindingnya mantap Atapnya keren Lantainya keramik Tapi fondasinya Kayu lapu Saya bukan mengatakan Orang begini Percuma saja Bukan Jangan langsung Don Gara-gara ini Saya gak mau Gara-gara ini besok Ah kalau gitu Gak usah dengan ceramah lagi lah Bukan gitu Maksudnya Sebagai bangunannya Lebih kuat Maka fondasinya Kuat Yaitu Baca kitab kuning Gimana caranya Pak Ustaz Kami gak pernah mondok Ini harus Dan diantara Pesantren yang Menggodok Ilmu yang sulit Ribet Jelimat Sulit Payah Itu Bisa disederhanakan Oleh pesantren Sidogiri Dengan program Bernama Al-Miftah Al-Miftah Kuncinya ada disitu Kalau sudah punya kunci Ustaz tinggal dimana Hotel Bintang 5 Punya kunci Enggak Itu mobil siapa Oh mobil saya Kuncinya Enggak ada Apa gunanya Maka dikasih Al-Miftah Kunci Jadi Sidogiri Punya kunci Saya ketemu Dengan Kiai Pondok pesantren Santrinya Saya ketemu 12 ribu Saya tanya Pak Kiai Iya Gimana caranya Biar saya cepat Baca kitab Oh kami sudah Kirim Santri-santri kami Kemana Ke Sidogiri Maka saya Minta Berharap Untuk Untuk nulis Surat permohonan Saya Malu Segan Tapi Secara Lisan Kalau pulang Atau alumni Pertemuan Minta Supaya Buat lagi Satu jurus Namanya Miftahul Miftahul Mafatih Gimana Supaya Dipres lagi Kunci ini Gimana Supaya Empat puluh Tatap Muka Bisa Baca kitab Empat puluh Pertemuan Bisa Kenapa Empat puluh Empat puluh Kan usia Kesempurnaan Nabi Muhammad S.A.W. Jadi Nabi Usia Empat puluh Nabi Musa Terjebak Di Lembaktih Sampai dapat Jalan keluar Empat puluh Maka dibuat Empat puluh Jam Bisa Baca kitab Kalau kita Bisa punya Jurus ini Pakar-pakar Kitab Kuning Di Sidogiri Bisa melahirkan Program Empat puluh Jam Bisa Baca kitab Ini Barulah Kita bisa Tawarkan Keseluruh Dunia Saya Jadi Bintang Iklannya Anda Ingin Mendapatkan Ilmu Empat puluh Jam Bisa Baca kitab Segera Datanglah Ke Nomor Berikut Ini Langsung Datang Teh Manis Masya Allah Luar Biasa Barulah Saya Nanti Ceramah Keliling Bupati Wali Kota Gubernur Pas Habis Ceramah Ustaz Abdul Somad Kira-kira Program Apa yang Bisa kita Kembangkan Untuk Kabupaten Ini Gini Pak Bapak Mau Enggak Pegawai-pegawai Kantor Dinas Kesehatan Dinas Pendapatan Daerah Dinas Supaya Karyawan-karyawan Bapak Ini Bergizi Berilmu Gimana caranya Pak Ustaz Harus Bapak ikut Program 40 jam Oh 40 jam Mesti cuti Pak Ustaz Enggak Kalian punya Pengajian kantor kan Ya Pengajiannya setiap hari apa Hari Jumat pagi Sebulan berapa kali Empat kali Kasih sama kami Sepuluh bulan Sebulan empat kali Sepuluh bulan Empat puluh kali Pertemuan Bisa dia baca kitab Gurunya dari mana Pak Ustaz Kami sudah siapkan tim Buat MOU Memorandum of understanding Between me and you Barulah alumni ini Tidak hanya alumni Sidogiri Alumni-alumni Pelatihan Sekian jam Baru diterjunkan Ke kabupaten Kota Tenaga kerja Tenaga kerja Kabupaten kota Berapa Se-Indonesia Tenaga kerja Tenaga kerja Di luar negeri Bisnismen Bisnismen BUMN Perusahaan Kira-kira mimpi saya ini Masuk akal apa tidak Masuk akal Anda yang gak masuk akal Pun ngangguk aja Orang yang tidak Pernah bermimpi Maka dia tidak akan Pernah melihat Mimpi menjadi kenyataan Oleh sebab itu Saya berpikir Ini Kita tidak bisa Paksa orang Masuk pesantren Datang kita ke bank Kita paksa Hei karyawan-karyawan Masuk pesantren Gak bisa Kita buat metode baru Pesantren itu Kita masukkan ke kepala dia Maka kalau dia sudah Bisa baca kitab Insyaallah Kita tinggal Arahkan dia Karena diam-diam Nanti dia akan Baca fikih Mazhab syafi'i Dibacanya I'anah Dibacanya Qalyubi wa'umairah Dibacanya Rawdatu talibin Dibacanya Bidayatul mujtahid Wa nihayatul muqtasid Perbandingan Mazhab ibn Rus Maka andai pun Kelahi kita dengan dia Kelahi dengan orang yang Alim Itu berdalil Makanya kata Imam syafi'i Majadal tu'aliman Illa ghalaptuhu Majadal tujahilan Illa ghalabani Aku kalau debat Sama orang Alim Pasti aku menang Tapi kalau aku debat Sama orang jahil Pasti aku kalah Artinya Sebodoh-bodohnya mereka Kalau sudah bisa Dia baca Mudah kita nunjukkan Nih Kata pendapat Imam syafi'i Nih Kata Imam nawawi Nih Kata Imam fulat Tapi kalau dia Tidak ngaji Tidak bisa baca kitab Satu-satunya Imam di mata Dia hanya gurunya Itulah Nih kata Imam syafi'i Syafi'i makan Saya makan Syafi'i manusia Saya pun manusia Apa enggak Gila kita lama-lama Ketemu orang gitu Jadi mencerdaskan Umat ini Tidak lain Tidak bukan adalah Mengembalikan Kepada Kitab kuning Karena Kitab kuning Adalah jembatan Untuk memahami Quran dan Sunnah Malilah kembali ke Quran Malilah kembali ke Sunnah Ente kembali ke Quran Iya Paham menti Quran Enggak Terus kok Baham Quran dari mana Ini Apa itu Terjemahan Depak Artinya apa Memahami Quran dan Sunnah Melalui terjemahan Depak Memahami Quran dan Sunnah Melalui pendapat Para ulama Yang nyuruh itu Siapa Allah Saya kembali ke Quran Tapi melalui Imam Syafi'i Saya kembali ke Quran Tapi melalui Imam Nawawi Saya kembali ke Hadis Nabi Melalui Imam Muslim Ibn Al-Ajad Ibn Al-Ibn Al-Ajad Al-Qusyiri An-Naisaburi Tapi saya gak paham Hadis Sahih Muslim Apa yang saya baca Al-Min Hajj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Ajad Al-Imam An-Nawawi Kembali ke Quran Sunnah Melalui ulama Bukan ubaru Bagaimana memahami Kitab ulama Dengan baca Kitab kuning Sulit belajar Nah hu-saraf Inilah dia programnya Jadi insyaAllah Mudah-mudahan Andai pun mati saya Pendek umur saya Tapi tercapai program ini Pahalanya tetap mengalir ke makam saya Inilah dia program Namanya multi level marketing Dari mulut ke mulut Kalau kamu sudah mau mati Di tanganmu ada bibit anak korma Sudah mau mati Sudah di ruang ICU ICU you don't see me Tapi di tanganmu ada bibit korma Tanamkan Walaupun kau tak sempat memakan buahnya Apa yang ada di kepalamu Abdul Somad Ceramahkan Walaupun kau tak sempat memetik hasilnya Mati kau Abdul Somad Diamalkan oleh santri-santri Mengalir sampai ke makam Abdul Somad Insya Allah Amin Itulah lima poin yang saya sampaikan Bapak ibu yang sulit untuk mengingatnya Tanya kepada yang merekam pakai handphone Pulang dari sini Tanya Mas Tadi saya lihat Sampian merekam dari awal sampai akhir Boleh kirim ke nomor saya Mohon maaf Tadi HPnya mati Terus begini Gaya-gaya Enggak Bukan saya Ada yang lengkap Ke Ustadz Rusli Insya Allah Nanti tinggal cari saja di www.youtube.com Jangan lupa buka channel Ustadz Abdul Somad Official Subscribe, like, and share Bapaknya kalau habis makan nasi goreng Lancar bahasa Inggris Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini Menjadi amal soleh Al-Fatihah Al-Fatihah Kami bertawasul kepada engkau Ya Allah Dengan kemuliaan surat Al-Fatihah Dan dengan kemuliaan Nabi Muhammad S.A.W Mudahkan segala urusan kami Ya Allah Lepaskan kami dari segala musibah Ya Allah Berikan kami rezeki yang halal dan berkah Ya Allah Jadikan pertemuan kami ini Pertemuan yang mendatangkan rahmat Perpisahan kami setelah ini Perpisahan yang dijauhkan Dari segala perbuatan mahasiat Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan Kepada seluruh jamaah ini Ya Allah Bil khusus kepada sahibul baik Sekeluarga Ya Allah Allah mabariklahu fi amwalihi Berkahi hartanya Ya Allah Mabariklahu fi awladihi Berkahkan anak keturunannya Ya Allah Allah madafa'an hul balak wal ghalak Wasyarra wal mihan mazharam Min hawa mawatan Jauhkan dari segala malapetaka Bencana musibah Kerugian dunia dan di akhirat Ya Allah Allahumma khatim lana bi husnil khatimah Wala takhtim alaina bi su'il khatimah Allahumma ja'al akhir kalamina indah tihai ajalina Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami Sampai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah s.a.w Rabbana atina fid dunia hasanah Wabil akhirati hasanah Wa khina azaban na'ab Wasallallahu ala sayyidina wa maulana muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin Taqabbalallahu minkum Mna wa minkum Taqabbal Ya Karim Wallahu al-muqfid ila akêuwamil tariq Wafakal Allah himam huhibhu wairdah Terima kasih segala perhatian Mohon maaf segala kekhilafat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!